Semakin gereja gak mau ngomongin satu isu, biasanya banyak orang akhirnya jatuhnya disitu Jadi gak pernah nonton Keluarga Cemara bareng-bareng ya? Waktu gue bercerai, semua yang gue anggap temen gereja bubar Itu bapak kamu pendeta alaknya iblis gitu Halo semuanya, Breath Talk kembali lagi Masih bersama Niko Mardyadi dan Rival lo disini Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa Yang pertama adalah seorang hamba Tuhan Yang kedua adalah bintang film Lo bisa gak usah ada gitu-gitunya gak? Iya kan? Ntar di judulnya udah ada Jadi kalau gak rapat-rapat ya Masa lo kayak talkshow-talkshow yang punya lo itu loh Ganggu sama lo Oke oke, beresek men Nah disini kita bakalan ngobrol bareng Kak Jesse dan juga Pangeran Kita kasih tepuk tangan dulu kali dong Boleh-boleh Terima kasih buat waktunya Kak Jesse dan Pangeran Di tengah kesibukan Baru landing Baru landing di mana Kak Jesse? Surabaya Ngapain tuh Kak Jesse di Surabaya? Kotbah kemarin Di gereja mana? Betani Betani, Surabaya Betani, Surabaya Yes Namanya apaan kok kan banyak tuh Kak? Betani ya cuma satu di Surabaya Oh cuma satu ya? Iya Oh yang gede banget itu ya? Betul Masih pagi Masih pagi Apaan? Noron udah jam 8 malem Dan juga Pangeran yang hari ini lagi gak ada syuting ya Bang? Gak ada Kebetulan gak ada ya? Memang udah diatur dong Ini syuting Maksudnya kan udah diatur berarti Infos udah kirim kan Bang Kalo RSI ya nanti ya? Kan ada di belakang kenapa nunjuknya gue Nanti siap ya? Berat juga ya By the way nih Masih ada kesempatan untuk di cut dan pulang Kalo gak berkenan dengan topik kita hari ini Karena kita bakalan ngobrol tentang hal yang sensitif Dan udah pasti dok Banyak gereja juga mungkin yang gak kepengen bahas ini gitu Iya Kalo bisa malah menjauhi Karena takutnya mendukung ya? Digiring gitu Opininya menggiring gitu Kita jelasin ke teman-teman semua Ke bravers yang dengerin bahwa Kita semua termasuk Raja Wali Church Tidak mendukung adanya perceraian Untuk setiap orang yang sudah menikah Kecuali sih kontrenya tuh Gembala kita tuh kemarin Tukatnya dukung Gak bercanda-bercanda kita Masa iya Gembalanya kan Gak mungkin juga dong Ada dua genera boleh Gak ada dua genera boleh Gak ada yang dukung gak ya Walaupun kita semua korban perceraian ya Banyak Tapi harusnya emang disebut korban gak sih kita ya? Gimana ya kalo disebut korban Kalo dulu kan masih jarang kali ya Kalo sekarang hampir Bisa dibilang dari berapa banyak anak muda disini Ditanyain yang baik-baik aja mungkin bisa Ditung Sebutannya apa berarti kalo gitu kita sekarang? Kan dulu kita anak korban perceraian Sekarang kita apa nih? Apa dong? Sebutannya Apa dong? Anak janda Aku yang anak muda Anak apa nih namanya nih sekarang nih? Nanti gue nanya Kak Jesse aja lah kali punya sebutan Kak Jesse Tapi it's okay ya Pang? Oke dong Aman ya? Aman Aman Jadi kita bakalan bahas Jadi apa yang mungkin gak kepengen dibahas Misalkan pertanyaannya Skip aja gak apa-apa gitu Nah buat Kak Jesse dulu Kan firman Tuhan kan ngomong ya Kak? Bahwa apa yang dipersatukan Tuhan Gak boleh diceraikan manusia Kita semua setuju disitu Dan tidak ada yang memungkiri gitu Dan tidak ada yang menginginkan perceraian Iya gak sih Kak? Kan gak mungkin kayak Kak Jesse itu dari awal gitu Udah ada rencana untuk gitu gitu Apalagi kan itu hal yang sulit gitu ya Makanya udah dari awal ya rencananya Oh dari pas akat nikah Dan lu tau Dan lu tau Gue aja masih gak tau Jadi si pakaran belum direncanain itu Enggak jangan-jangan dia dateng ke kawinannya Bapaknya sama maknya Oh dateng? Dateng jangan-jangan Enggak Kak Balik lagi nih Tapi kenyataannya kan banyak Bahkan Di gereja nih Yang tersembunyi bahkan yang Yang ketahuan dan gak ketahuan gitu Perceraian perpisahan itu kan Banyak Dan pada akhirnya anak-anak jadi korban Pokoknya hubungan keluarga rusak Gimana Kak? Semakin gereja gak mau ngomongin satu isu Biasanya banyak orang akhirnya jatuhnya disitu Ya kita selalu tabu ngomongin cerai, seks, uang Dan liat aja banyak yang akhirnya jatuhnya disitu Karena gak ngerti juga kali ya Karena gak ngerti karena gak pernah dibahas Dan kita mental gereja ini mental showroom Bukan bengkel Jadi sebenernya tuh yang dateng ke gereja tuh Yang perlu diurus, perlu diganti oli Perlu di tune up Perlu di segala macem Seharusnya begitu gereja itu mentalnya Mental bengkel Bukan showroom Maunya bagus semua gitu loh Akhirnya yang dateng adalah Kumpulan-kumpulan orang jaim jadinya Jaga image semuanya Gue pernah sih Kasih statement buat salah satu bapak gereja Indonesia Dia sekarang udah pass away Gue bilang begini Om, kenapa sih di gereja gak ada pelayanan perceraian? Wah dia ngeliat gue kayak mau mukul gue Kamu nih ya gitu Om, tunggu dulu om Tunggu dulu Itu Kak Jesu udah jadi pendeta pas ngomong? Udah Tunggu dulu om, gini om Maksudnya gereja selama ini Cuman ada pelayanan pemberkatan Tapi di saat orangnya mau cerai Mereka gak nyari gereja Yang mereka cari diskotik segala yang Karena mereka takut ke gereja Nah maksudnya itu loh om Wah bener juga kamu ya Tiba-tiba dia melunak seperti itu gitu loh Karena memang sudah kejadian Yang kita tutup-tutupin mungkin Banyak orang gereja pun Full timer sekalipun Pelayan di mimbar sekalipun Yang mengalami perceraian Dan believe me Kita semua gak mau kok Kita menikah untuk tidak bercerai Tapi kalau ini terjadi Gereja harus bikin apa? Hakimin orang Atau kita Kalau kita mentalnya bengkel Kita akan urusin Ya mungkin ada Oke lo gak pelayanan dulu Tapi Gue janji Selama Waktu berjalan ini Gue nemenin lo makan siang Gue nemenin lo ngopi Misalnya kayak gitu Gembalanya misalnya ngomong gitu Sama full timer yang lagi Masalah di keluarganya Nah ini gak ada kan Gak ada gini-ginian Dan gue ngalamin banget dulu Waktu gue Bercerai Semua yang gue anggap temen gereja Bubar Gak ada yang telpon gue Pelayanan itu Yang support gue Which is Which is apa ya Gue gak komplain ya Di Brave Talk ini Gue cuman thankful Karena Karena ada mereka itu semua Gue jadi stronger lah hari ini Gak Gak cengeng Gak gimana Dan lain sebagainya gitu loh Gue juga jadi mengerti Things Not to do Sama orang-orang yang lagi ngalamin krisis Di rumah tangga Segala macem Gue gak akan tinggalin mereka sekarang Gue akan temenin Tapi gak Jesse Sebenernya tuh di titik apa sih Sebenernya kita tuh bisa memutuskan Untuk bercerai Kan masalah pasti ada Kan kita disuruhnya pasti Kalau dulu orang tua pasti suruhnya doa Kalau lagi berantem Si doa tuh Iya kan Si mau doa tuh Iya kan Kan suruh doa Suruh ke gereja Yang ada makin stress Karena dibilangnya Jangan cerai-jangan cerai mulu Nah sebenernya di titik Apa sampai kita tuh Oke ini bisa nih Sebenernya titik yang menentukan Seorang bercerai adalah Kalau satu udah gak mau Salah satu Suami atau istri Mereka udah gak mau Itu aja sebenernya Kalau dua-duanya masih mau Itu rumah tangga akan selamat Tapi kalau salah satu pihak Udah gak mau Dan udah hire lawyer Dan lain sebagainya Mau ngomong apapun Kayak mau doa puasa Segimanapun Kayak Itu Udah Let him go Atau let her go aja Kalau gue sih Mendingan gitu Daripada dipaksain Gue udah ngeliat banyak banget Semua mistri maksa Malah bikin dosa dua-duanya Satu punya simpenan Satu punya selingkuhan Begini Masa mau perceraian Kan pasti Masa gak sedih sih Masa gak berat sih Ui berat banget Itu berat banget Satu tadi yang gue Udah gue cerita Bahwa gue ditinggalin sama temen-temen Yang gue pikir Mereka temen-temen gue Gue ditinggalin sama Temen-temennya My ex Udah pasti Iya-iya Iya dong Udah pasti Setiap ada perceraian Pasti ada Pembubaran komunitas Iya Ada pecakongsi Pasti Pak Guyuban bubar Keluar dari WhatsApp Ya dan itu berat banget Dan waktu itu anak-anak Masih kecil ya Angel kakaknya masih 6 tahun Pangeran masih 3 tahun waktu itu Dan itu Gak gampang Dan apa ya Jadi kalo ada temen-temen Hari ini dateng Terus mau cerai Gue selalu bilang jangan Iya dong Jangan Jadi Jadi Apa yang gue alami Bukan Orang nerimanya tuh Wah berarti boleh dong Benaran ya Itu salah banget terima kayak gitu Karena perceraian tuh Mesti dilihat case by case Ya Case ini gimana Case itu gimana Kalo orang emang kegatel Kelan ya Emang Gimana Berarti kak Jesse boleh rekomendasiin orang Misalnya udah curhat nih Misalnya gue curhat ke kak Jesse nih Kak Jesse udah begini-begini Terus kak Jesse bisa gak Rekomendasiin Yaudah Cerai aja Gue gak akan ngomong kayak begitu Gue gak rekomen Kalo emang masalahnya tuh gak berat banget Ya itu tadi Gue kembali ke Kalo salah satu udah gak mau Itu udah susah Kalo misalnya selingkuh gitu pak Masih bisa Masih bisa KDRT Masih bisa KDRT apa dulu nih Kegemasan dalam rumah tangga Waduh Untung gue udah nikah Jadi gue boleh kegemas Lo belum boleh pang ya Kalo gue ngalang-ngalamin orang yang Ngalamin KDRT misalnya Gue biasanya bilang sama mereka Untuk pisah dulu lah Sementara Oke Karena ini membahayakan jiwa kamu juga Kalo sampe Jiwa dan fisik Fisik sampe Bawa pisau lah di rumah Segalanya pisah Untuk berdoa dulu Begitu Jadi cerai tuh Bener-bener last Last option Begitu Kalo emang udah gak bisa ditolong Dan dua belah pihak udah gak mau Gitu Gue ada Terus satu lagi Gue gak pernah ngajarin mereka berdua Bahwa Kita nih adalah Broken home Oke Gue selalu bilang sama mereka berdua Sampai bubusa mulut gue Bertahun-tahun bilang Kita unique family Oke Karena kalo kita nanemin broken 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 Lama-kelamaan Akhirnya itu kebawa kan Di alam bawah sadar gitu Kita jadi broken beneran gitu loh Oke Jadi Kita bakalan bahas Pang Pas umur 3 tahun itu Apa yang lu rasa bang? Maksudnya ketika biasa ada Ingat udah hidup loh Lu udah inget gak sih hidup bang Umur 3 3 tahun gitu ya Kan bukan sih good bro Ini udah bentuk Gue sih gak inget apa-apa Sama sekali Sama sekali Waktu itu kebentur apa gitu gak jatuh terus gak inget gitu Enggak Enggak ya Sama sekali gitu ya Gue baru kerasa tuh Pas Gue kelas 3 SD 3 SD 4 SD Gue baru kerasa kayak orang tua gue Bisa nih Gue lupa ya Gue maksudnya gue lupa gue kelas berapa Pokoknya SD deh Karena gue ingetnya Ini kenapa gue harus tiap minggu Bulak balik Bulak balik Bulak balik Ini gue jadi kayak Nah apa sih Nah apa sih gitu kan Gak kayak yang lain gitu ya Karena cape cuy Gue harus Itu kan seminggu kan udah ada Kalo dulu sekolah kan udah ada ininya ya Schedule ya Maksudnya kayak Senin sampe Jumat Lu pelajaran ini Pake baju ini Lu bayangin lu Seminggu lu harus bawa baju Senin sampe Jumat Sama buku Senin sampe Jumat Iya berat dong Balik lagi gitu kan Balik 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 Terus gue yaudah Terus udah tau Akhirnya ya mulai berpikir lah Ini kayaknya Ya tapi dikas tau juga Maksudnya kayak ini udah Karena gue tinggal sama bokap Di saat itu Jadi Ya nyokap gue mana gitu Pas dulu Cuman akhirnya Ya karena bulak balik itu kan Bulak balik bulak balik ya Sempetnya cuman akhirnya Ya seringnya sama bokap sih Berarti hari ayah hari ibu aman ya Pak Nge Apa? Hari ayah hari ibu di sekolah aman ya Aman ya Masih aman Masih aman Bulai dar Masih aman Takutnya gak ada Di kalender di hapus Masih aman Masih aman Lu pernah dibully gak gara-gara itu? Pernah lah Pernah lah Gue kena bully tuh kelas 6 SD Yang lu inget Kayak misalnya gue Ngelakuin gasopan sama guru Atau Terus Nama temen gue Atau bikin temen gue gak suka Ada salah satu temen gue Dua sampe tiga orang lah Mereka tuh kayak Ini oh makanya nih orang tua lu cerek Lu gara-gara lu begini sih Gitu Sih kayak Mereka gak tau kan sebabnya kenapa Jadi gue kayak Lu pukulin gak Pak? Enggak lah Enggak ya Padahannya belum begini bro Enggak gak Sekarang kalau ketemu baru Pukulin Nah Cuman ya gitu sih Cuman yaudah aja Tapi lu kesel gak sama Salah satu orang tua lu? Salah satu orang tua gue? Mungkin awalnya gitu ya Karena gue kesel banget Kalau gue Zaman dulu Untungnya gue baru umur tiga tahun Saat itu Oh untungnya Coba gue Udah agak 14 ya 14-16 Mulai sadar ya Kesel Salah satu sih pasti gue Ini Pasti gue kesel lah Cuman gue Taunya Pas gue udah Bisa mikir untungnya Jadi Kayak Ya ini gara-gara ini Gara-gara itu Gara-gara ini Gitu kan Pasti kan omongannya beda-beda Gue cuman bingung Ini yang bener yang mana sih Bokap-nyokap gue Oh emang suka begitu Emang suka begitu kan Ferhinya tidak pernah sama Iya emang Kalau mau digabungin jadi seorang Gak mungkin Gak cocok Gak cocok Lu mending podcast berdua Gue pendor nih podcast lu Soalnya yang gue tau kan Kocoknya telat Bokap gue ngomong Gara-gara ini Nyokap gue gara-gara ini Kamu tau sih ini Jadi kayak Ya gue juga gak mungkin Jadiin satu Eh yaudah lu Dua deh duduk Gue mau nanya lu Cerek lah Ya ngomongin gitu kan Malah lu berani lu Gue juga pengen ada sih Sesi itu sih Kalau bisa Gue pengen sih Ada sesi Boleh memilih gitu ya Jadi siap yang bener Gitu kan Cuman yaudah lah Tapi maksudnya yaudah lah Let it go aja ya Yang penting Gue gak Sampai sekarang Gue gak ada Dendam Terus gue gak ada Kepahitan sama sekali Terus Sama sekali nih Sama sekali Sama sekali bang Sama sekali Gak ada Karena ya itu Tahunya gue udah gede Udah gede sih soalnya ya Udah kebiasaan ya Udah kebiasaan bulat balik aja gitu Kayak udah Kayak udah cerai gitu Dari awal Jadi yaudah Jadi yaudah cuman kayak Gak merasakan Gak pernah nonton Keluarga Cemara bareng-bareng ya Gak pernah Gak pernah ya Gak pernah ya Itu satu sih Sedih Mungkin sempet nonton Tapi dulu gerang G30 SPKI Nonton barangnya G30S Soalnya kan kudunan Di TPR Iya Keluarga Cemara Gak sempet nih Si Pangeran Gue juga gak kenal Cuman yang gue liat Pas gue SMP-SMA itu Banyak banget Kan beberapa Temen-temen gue juga ada yang Broken juga Broken home Maksudnya cerai apa Cuman Yang gue liat juga ada beberapa yang Orang tuanya ini bukan Maksudnya nyinggung atau gimana ya Maksudnya beberapa Ada juga yang Masih tetep barengan Cuman Ya itu tadi KDRT Selingku Terus Nyokap bokapnya selingku sana-sini Aduh kayak Waduh gila sih Maksudnya kayak Ya dari situ gue mikir kayak Ternyata Maksudnya Gue walaupun Udah pisah Tapi masih santai-santai aja Gitu loh Masih kayak Jadi temen Masih gue Masih merasa Punya bapak sama ibu Ada kan ada yang merasa yang kayak Gak ada Iya Justru Justru kehilangan gitu ya Iya justru kehilangan Walaupun ada Ada orang tua tuh disitu Iya 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 Oke Kak Jesse sama pangeran kan Kalo di Instagram kan kayak Deket banget gitu ya Sebenernya gak sih Itu pencitraan apa gak Gue mau tanya Itu si pangeran baru bilang Itu sama pencitraan Pencitraan aja Karena bapaknya Mbak Tuhan gitu ya Kalo gak kan nanti Nanti red katanya kajesi turun Nanti gak diundang Mana-mana lagi Pusing gue Iya kan lo pusing bang Masih bang Aduh Aduh produksi capek-capek Gak tayang Kacanda guys Kacanda guys Kak Jess Iya Posisi Di posisi itu susah gak Untuk lo kemudian ngomong sama Sama mamanya pangeran Gimana sih cara mungkin ya Kerjasamanya untuk Bikin si anak ini tuh gak kehilangan Sosok Bapak dan ibu Kan gak mungkin hanya lo yang berjuang Karena pasti mamanya pangeran pun Berusaha untuk Tetap menjadi seorang ibu yang Hadir gitu Jadi effortnya mungkin Extra ya Tapi Kak Jessi berhubungan baik gak sih Masih sama Awal-awalnya tentunya Enggak Awal-awalnya Enggak Dan Ya gitu lah Maksudnya perceraian Sebabnya kenapa Tergantung siapa yang ngomong Kalo yang ngomong My ex Ya pasti gue yang salah Oke Kalo gue yang ngomong Pasti my ex yang salah Seperti itu Jadi Ya kita punya Wisdomnya gimana aja Untuk Untuk kasih penilaian gitu loh Nah Itu komunikasi yang dibangun Bertahun-tahun sih Oke Dan sekarang Fruitful sekarang Udah Berapa 5 7 tahun Kita bisa pergi Ber-6 Sekarang bertujuh malah Iya Kita bisa pergi Dinner bareng Iya Kita bisa ngumpul di Bali Jadi family gathering kita begitu Jadi kayak retret ya Kak ya Jadi retret ya Dua ibu dua bapak Iya Kadang-kadang temen gue juga Bagi dong satu ibu lu Kayak ibunya udah meninggal Mau kasih gak bang Ambil Ambil satu nih Lumayan lama berarti ya Lumayan lama Itu ada kesepakatan tertentu gak Misalkan Untuk pola asuh lah Untuk anak-anak gitu Karena ini Ini mungkin bisa juga Diambil pelajarannya buat orang-orang yang Padahal biasanya orang yang udah pisah Kan yaudah Lulu gue-gue Atau anaknya ikut siapa Kemudian anaknya ya Pastinya kehilangan sosok siapa gitu Kan banyak di kita gitu Temen-temen kita kita tau semuanya Ngerti banget Kalau papanya gak bareng ya kayaklah sosok papanya gitu Mau kepingin kayak apa Udah gak bisa gitu Tapi sementara Di pangeran Di Biel tuh masih bisa gitu Gue sih nyaranin buat Orang-orang yang bercerai Supaya gak suka Jelekin Mantan pasangannya Ke anak-anak Emang gak susah itu ya Karena itu yang gue lakukan sama mereka Gue lakuin itu sama mereka Karena Kita kalo jelekin pasangan Ex pasangan kita ke anak-anak We create monsters Jadi benci kadang-kadang Kita lagi Lagi Apa Apa Istilahnya Lagi gedein monster Di dalam rumah sendiri Gitu loh Jadi ngeri banget Kalo kita Kasih hatred ke mereka Justru yang mesti diajarin adalah Gimana caranya menerima Mama dan papa Seutuhnya gitu loh Walaupun kita keadaannya kayak begini Dan itu emang gak gampang Gak gampang Itu effort ekstra banget Ngampuni juga pasti ya Gitu-gitu ya Ajarin ngampunin Segala macem Let go Ya sampe sekarang kita Puji Tuhan baik-baik sih Iya Karena gue juga ngeliat sendiri Pang Kalo orang bilang nih ya Banyak nih Anak muda Badung Gara-gara Dia punya alesan Orang tuanya Brokenau Setuju gak lu Pang? Gak sih Itu paling gak setuju Serius Tapi temen-temen lu Di sekeliling lu Yang broken up Ada bandel gak Pang? Itu memvalidasi tuh Menurut gue Bundelnya gimana dulu ya Kan bandel banyak ya Bundelnya mungkin Dan gak mungkin sih Kita gak bandel Kalo pas diumur-umur Sebenernya keluarga utuh Juga kadang bandel juga ya Sebenernya itu mempilihan Cuman gak keliatan Cuman gak ada validasinya Iya Tapi seenggaknya gini loh Itu kayak Sebuah surat jalan Buat anak muda tuh Menjustifikasi ya Betul Betul Nah Yang kepengen gue tanya Dari lu sendiri gimana? Apakah lu menjaga Nama baik bokap Sebagai pendeta Alhamdulillah Kemudian lu Temen-temen lu tau ya berarti Bapak lu pendeta Kadang mereka ke Sampai guru-guru gue tau juga Iya kadang mereka ke ibadah Lu kalo disapa Shalom bang gitu gak? Enggak juga Itu lebay sih Lebay banget Eh apaan sih lu Mesti gitu Bapaknya yang pendeta juga gak begitu Begitu banget bro Enggak kali aja Kalo gue temennya pangeran Mungkin kan gue shalom Shalom bang Cuman gue dari dulu Emang gak pernah Maksudnya Ya mau bercanda-canda Bandel-bandel aja gitu Gue gak mikir kayak Bokap gue siapa Bokap gue siapa gitu Gak pernah mikir Cuman yang kadang Kalo udah kelewatan gitu Kadang guru gue Kadang pernah gue sampe Di depan salib gitu Jadi guru gue Gue ngambil salib Kayak setan lu bang ya Bang Dua palu pendeta Anak lu Gini Pernah gue jadi Digituin Nah itu paling Kebakar gak bang Enggak sih Enggak ya Jidilah conjuring banget Kan udah tau ceritanya Udah tau Jadi pernah sampe Sampe sebandel itu Gue digitu-gitu Jadi sekesel itu guru lu Sampe Ini anak pendeta kok begini amat Jadi salib diambil nih Salib diambil Di depan muka gue Bilang gitu Bapak kamu pendeta Anaknya iblis Gitu Gitu Respon lu apa pada saat itu bang Gue tau-tau dong Ketawa bang Memang agak kurang Kenapa ketawa juga Gitu kan maksud gue Emang gue bandel banget Gue SMA bandel banget Semua Ya pasti kita ada lah ya Kebandelan kita ya Bandelnya pada Porsinya masing-masing Ya betul Gitu-gitu Kalau ya bang Kalau Ini Seandainya gitu ya Waktu bisa diputar ya Lu akan Memilih gitu Menjadi Anak yang Papa mamanya gak pisah Atau Lu lebih seneng Dengan kehidupan yang sekarang Ya udah jelas Jelas utuh lah ya Oke Lu yang bikin pertanyaan siapa sih Gue Ini dia nih Gue akan tanya Gini Siapa yang bisa menjamin Kalau keluarga utuh juga Baik-baik aja Setidaknya Gue masih pang Jadi pernah ngerasain Nonton keluarga cemara bareng Itu kan gak pernah kita rasain Itu akhirnya adalah Sebuah experience yang hilang Dari hidup gue berdua Gini Yang gue maksudin Gak secetek itu ya Oh iya Gini Jadi Keluarga yang utuh Anak hamba Tuhan yang Keliatannya baik-baik aja pun Belum tentu mau Ngomong begitu Lu tau gak Sampai ada satu titik Pengalaman Temen gue sendiri Hamba Tuhan dan pendeta Dia ngomong Di satu retret Ada satu orang terbuka Di hamba Tuhan dan full timer Dia ribut sama istrinya Lu tau gak Kalau istrinya kabur di rumah Anaknya diikat dan dibakar Diancem Diancem Lu ngomong apa Itu keluarga belum bercerai Makanya gue bilang sama Tanya sama pangeran Apakah lu cukup Grateful buat Kehidupan yang sekarang Oh kalau grateful sih Lu tau Lu tau Papa mama mungkin Udah gak bareng Tapi bersyukurnya lu punya Papa dan mama yang Gak ninggalin sosok Dan tanggung jawab mereka gitu Buat lu Dibandingin sama Keluarga yang mungkin Keliatannya Baik-baik aja Dengan hamba Tuhan Tapi Gak tapi gue bilang pangeran Hoki aja sih Oh maksudnya karena gak semua Iya karena Ini satu banding Gak ada Oke kalau Gak ada angkanya Orang gak ada Iya kan Iya ini satu banding Gak ada Menurut gue Ada sih Carang banget Carang banget Tapi kan Langkapan untuk lo temuin Biasanya pasti salah satunya Benci sama bapaknya Atau ibunya Oke kalau lu gimana Gue Ya gue akhirnya sudah dalam tahap Maafkan Nah yang gue sempet cerita Sama anak-anak dulu Gue kalau tiap telepon bokap gue tuh Karena gue tau Bokap gue cerain tuh Gue sampai Telepon nih Dia kan pengen ngomong gue dong Anaknya kan Jadi gue suka telepon Gue langsung kata-katain tuh Kak Zaman gue SD tuh SD Saking nyokap gue kan ceritainnya Yang buruk-buruk Tentang bokap Terus nyokap juga kena Kasus segala macem kan Gue merasa bahwa Itu semua di craft Karena bokap gue Ninggalin nyokap gue Makanya gue bilang Pangeran salah satu Yang paling beruntung Lo bisa sekarang Retret bareng gitu ya Maksud gue jalan-jalan Nongki-nongki bareng Itu menurut gue Langkah banget Untuk bisa ditemuin Makanya Makanya gue bilang Kalau misalnya perceraian itu Sebenernya Apakah hasil dari Ego sentrisannya juga gitu kak Sebagai orang tua Kadang kita berpisah kan untuk Yaudah nih Akhirnya gue pisah Gue tenang Istri gue tenang gitu Dengan gue pisah Tapi apakah sebenernya Kan anak juga hasil dari Ego kita juga kak ya Pengen punya anak Kan awalnya pengen gitu Nah jadi dengan perceraian itu Sebenernya Kenapa Pengen ini gak dipikirin dulu Gitu kak Maksudnya anak kita tuh Harusnya kita pikirin dulu Nah makanya itu yang selalu Jadi pertanyaan gue tuh kak Iya Kalau orang tua cerai Sebenernya mereka tuh Pikirin gak sih Apa yang bakal banyak Terlewatkan dari si Anak ini Khususnya yang masih kecil Karena gak pernah nikmatin Pergi sekeluarga bareng Pergi kemana-mana bareng Terus liat orang tua Hari ayah hari ibu Wih worse banget buat gue Gitu kan Suruh gambar bapak Orang jarang ketemu Gambar-gambar jetli Orang gak tau Iya kan Liat stiker happy family Nangis gue ya Happy family Dia kan bertiga Itu gimana sih kak Kira-kira Ya Ya pasti perceraian Karena ego ya Ego sentris Yang lebih dipentingin Daripada Kebersamaan Ya Tapi yang Yang gue Gue sedih adalah Ya itu tadi Banyak orang yang bercerai Egonya itu Istilah orang Bule itu Gak carried away Hatrednya tuh dibawa terus Ke anak-anak Ditanemin segala macem Nyerang ex-nya Ke anak-anak Itu yang ngeri banget Dan itu yang membuat Keluarga itu Udah bercerai Dan bertumbuhnya Gak sehat Gak sehat banget Jadi Kalau memang perceraian Harus dipilih Nah orang tua tuh Harus punya clear mind Bahwa ada anak-anak Yang mesti diurus Biar gue gak Satu rumah sama lo At least kita Satu suara Ke anak-anak Begitu loh Jangan Jangan kasih Kebencian Nanemin ini Itu dan lain sebagainya Kasian mereka dong Gitu loh Itu anak-anak gak tau apa-apa kan Karena cerai aja udah Kasian gitu kan Cerai aja udah kasian Ditambah lagi gini Benci ini benci itu Dan lain sebagainya Jadi stop lah Doing that Gitu sih Kalau menurut gue Nah di podcast ini Juga kita berharap Semua yang denger Bisa belajar gitu Karena Sekali lagi balik lagi Gak ada yang kepengen Menjalani Atau memilih Untuk bercerai gitu Betul Tapi setidaknya Ketika Perceraian udah menjadi Jalan terakhir Kalian bisa Buat apa gitu Kita mungkin Sebagai anak Juga bisa memilih Untuk seperti apa Gitu ya Dan mudah-mudahan ya Podcast ini bisa Bisa Menginspirasi gitu Atau memberikan jawaban mungkin Bisa telpon kajesi juga Bisa telpon kajesi Kan udah jelas tadi Kan nyari justifikasi Ini aku udah begini-gini Pasti boleh dong Kan udah Udah dibilang tadi Tidak Gitu ya gak Tidak dibenarkan Gitu kan Jadi Gak rekomen lah Nah Apapun yang terjadi lu Yang baru nikah Jangan kepikiran untuk Gak gue sih gak pernah kepikiran Menikmati gue Cuman Aku sih suka kasihan Sama misalnya Kayak ada satu keluarga Yang kayak udah parah banget nih Maksudnya Suami istri udah parah banget Tapi Ya mereka sembunyi dibalik Karena gak boleh cerai nih Tapi mereka udah Kepaksa gitu ya Kepaksa gitu ya Tertekan ya Tapi Ancur banget Maksudnya kan itu Gimana ya Nyimpen dosa ya Jadi yang sih dalam keluarga Jadi selingkuh gitu-gitu ya Nah itu tadi yang gue bilang Gereja mentalnya harus dibangun mental bengkel Bukan showroom Jadi kalo ada orang-orang kayak gini Ditolongin gitu loh Ditolongin Pelayanan perceraian Atau kekisruhan rumah tangga Tuh harus ada di gereja Penutup mata gitu ya Iya gak Tapi sekarang ada gak sih kak Sebenernya di gereja-gereja gede Gak ada Cuman pelayanan pemberkatan Counseling mungkin ya Ya counseling mungkin ada Tapi yang parah-parah gini kan banyak Iya Dan akhirnya mereka gak berani ngomong Karena harus jaim dan lain Apalagi kalo udah Dapet predikat pelayan Tuhan Oh my goodness Gak ada yang berani ngomong Iya Gak ada yang berani ngomong Iya Begitu Iya Dan banyak itu ya kak Banyak banget yang DM gue dan Masih bisa ditolong ya Masih bisa ditolong ya Masih bisa ditolong Masih bisa ditolong Jadi kak Jesse Walaupun ada orang cerita Dia tidak merekomendasikan orang untuk Bercerai Bisa ya Tapi ada yang berpisah juga gak kak Akhirnya? Ada juga Yang emang udah parah gitu loh Yang lakinya pemabok Kalo udah mabok Bawa pisau Pukulin anak Pukulin istri Gimana coba? Iya Disuruh pisah Datengin rumahnya Bininya Dipukulin juga disitu Dan pastinya Sebelum ada pemukulan Demi pemukulan lagi Orang itu udah berdoa sih Menurut gue Iya Pastinya Untuk orang berubah gitu ya Kemudian ya Jadi gue Gue ngeliatnya begini soalnya Sekarang Tuhan kirim orang-orang yang mau bercerai Dan sudah bercerai ke gue Oke Jadi karena gue ngelewati Gue bisa ngomong Bisa relate sama mereka Karena gue selalu Agak-agak menghindar sama Kemenangan-kemenangan orang Gue lebih seneng sama Prosesnya seseorang Karena kita relate Gitu loh Kemenangan gampang lah Semua orang pasti bisa Ngalamin Tapi kalau lagi diproses Banyak orang gak mau nemenin Orang itu Atau siapapun itu Gitu loh Jadi Dalam kasus gue Gue seneng nemenin orang-orang Yang lagi Bermasalah rumah tangganya Iya Gitu Dan ini dua anak juga Kakaknya dia juga Banyak temen-temennya yang dateng Orang tuanya mau Itu gitu loh Mau pisah Mau cerai Lagi ribut Dan lain sebagainya Jadi Gue percaya itu One of his plan Salah satu rencananya Tuhan Buat gue Nolongin orang-orang Yang itu tadi Gue bilang Kok gak ada di gereja nih ya Pelayanan perceraian Gitu loh Yaudah gue aja deh Diluar Iya Lewat DM Instagram Sekarang kan banyak akses Gak perlu telepon sekretaris Bikin janji Gak gitu-gitu kan Kayak dulu Gitu Jadi Oke Makanya bangun gereja Terus bikin begitu Itu nanti ngomongnya Kalo mau kita buka Saweria nih kak Ada yang bisa donasi Bisa Wantri oke lah ya Kak Tapi Gue kepanyain tau deh Sebagai hamba Tuhan Yang kemudian udah Pernah ngalamin ini Gitu ya Dari Alamin cerai Iya Sesamat ngomongnya Enggak kan gue udah ngomong Orang-orang gereja gimana Sikapnya gitu Iya yang tadi gue cerita Yang biasa Yang biasa ngundang Udah pasti Ada Gue salut sih Ada waktu itu ya Waktu itu Berapa tahun lalu ya 20-an tahun lalu Ada gereja tuh yang masih bertanya Pas ngundang gue Pak Jesse bener gak Saya denger kayak begini Terus gak Jesse bales apa? Gue langsung bilang iya Terus jadi gak dipanggil kak? Nah ada tiga Ada yang gak nelfon lagi Oke Ada yang nelfon dan bilang Pastor maaf ya Gak bisa Kita pending dulu Gitu Ada yang ketiga Amazingly Yang Pastor it's okay kok Kita semua orang berdosa Gitu Dan itu lebih banyak Itu lebih banyak Yang tetep ngundang Dan seterusnya Yang gak ngabarin lagi tuh Gereja apa ya kan Jesse? Kita pengen tau juga Sebut gak ya? Kali-kali aja ya Kita kan jadi pendeta Jadi kan kita tau Mesti hubunginya mana Tapi memang gak semuanya Pihak gereja Atau orang-orang pelayanan Yang tau lu orang pelayanan Kemudian merangkul gitu ya Malah Enggak Sayangnya gitu ya Makanya gue gak mau bikin itu sekarang Orang yang bermasalah Gue rangkul Gitu Tapi kak Jesse kenapa gak bikin gereja sih? Panggilannya gak kesitu Gue panggilannya ke dapur Lo kepanggil gak pang? Bikinnya bang Nanti Nanti bokap aja Yang di dapur Enggak Belum sih Tapi lo tertarik gak jadi pendeta bang? Aduh gak ada Enggak Sama sekali Atau belum? Enggak Belum Ini lo dapet private jet Enggak Private jet Private jet Private jet Private jet Makasih Sama sekali bang Bokap aja Lo gak mau pang Serius bang? Enggak Gak ada di hati lo Tapi emang Pas muda emang ditanya gitu Pasti ngomongnya enggak kan? Enggak tau kan? Enggak ya? Iya Gue juga gak pernah tau Gue akhirnya jadi Pendeta ya kayaknya Tapi kan banyak yang Bapaknya pendeta Terus anaknya jadi pendeta Iya Dan lebih kaya Dari bapaknya bang Karena lebih pinter ya? Iya Enggak sih Enggak ya bang Sama sekali ya Belum ya Cuma kalau namanya Kalau Tuhan memanggil kan Oh Bener-beneran Angkat dong aja Tuhan memanggil Apa bang? Angkat Beda Bukan ninggal Kocat Udah ntar ketir duluan Angkat ya Jadi semoga menjawab Semoga menjawab Kebutuhan atau Teman-teman Anak-anak muda gitu ya Yang merasa Gue jadi korban nih Dari Hubungan yang Pada akhirnya kandas gitu Ternyata Ternyata masih banyak harapan Dan orang-orang Mau yang mau melayani gitu ya Mau melayani Yang sukses Sukses mah sukses aja gitu bro Maksudnya mau lu Anak-anak orang Maksudnya baik-baik sekalipun juga Kalau memang males Lu gak mau berusaha juga Sama aja ya Sama aja Gitu Pada akhirnya lu yang memilih gitu Dan sebelum kita tutup Kita udah ada Mamanya Bang Eran di luar Kita undang masyap Buat bisa foto bareng-bareng Gak usah pake gitu-gituan Itu kayak hitam putih Ini kan Hittam putih bro Kayak top show-top show TV gitu ya Tapi Kak Jesse sebelum kita tutup podcast hari ini Pertanyaan yang wajib Menurut saya Kalau ada saya ini pertanyaan wajib Kan tadi Kak Jesse mau melayani orang Itu ada ini gak? Red cardnya gak? Apa itu red card? Apa namanya? Ya masa gak tau Gak tau dia gak tau Dia kuno obat orangnya Kuno ya? Ya enggak Uang yang di dalam amplop Oh maksudnya ada Ada Harus bayar gak Kak? V khusus Iya v khusus Little blessing Sedikit berkat Gak ada menu nya berarti ya? Gak ada Aman berarti tuh Kak ya? Aman Berarti orang susah Mau tinggal di gubuk Hubungin Kak Jesse Gak bayar Gak bayar Selagi bisa Selagi bisa Selagi bisa Why not? Tuh dengerin Pak pendeta yang lain Kita aja disini aja Kayak Kak Jesse dong Kita disini aja gak dibayar kan? Disini aja gak dibayar Iya ngapa-ngapa Gak ditanya Eh itu balasnya di luar Boleh Padahal lu udah megang ki beset Kok gak jadi? Padahal lu boleh di Transfers kan kan? Gak 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 begitu Ini notifikasi yang bankingnya nih Notifikasi yang banking Bintang film sama pendeta Bintang film sama pendeta Besarnya Aman ya berarti Kak ya? Gak bayar-bayar ya Kak ya? Aman Dari dulu? Dari dulu Dari dulu Itu yang diajarin sama orang tua gue sih Misalnya lu jangan pelayanan Ganteng-ganteng Kerjaan lu minta-minta Lu jangan bikin malu Tapi pendeta gede yang lain juga Orang tuanya ngajarin itu Kak Nah itu Bener lagi Bener lagi Tergantung sekarang kan dijalanin apa enggak Iya bener-bener Iya kan? Bener lagi Iya bener-bener ya Semua juga diajarin gitu Iya Iya Dan Pokoknya nanti kalau jadi pendeta Tim multimedia nya kita ya Pokoknya panggil kita Supaya apa? Kita juga pengen ikut Kalo kita merge aja sama Arsi nih Langsung jadi gereja baru Tapi ntar kayaknya kapan? Gue mengikuti sistem bokap gue Kalo gak di baju gak apa-apa Gak cocok ini si Kak Jesse nih Gak cocok ini di pendeta modern 2022 Oh gitu ya Kita gak cocok Iya punya Rolls Iya Buat kalian yang mungkin gak relate sama pembicaraan kita Kalian bisa nonton di episode yang kedua Iya Dan abis ini kita masih bakalan lanjut ngobrol Dengan Pastor Jesse dan Pastor Andre Dengan topik yang lebih menarik lagi pastinya Sekali lagi thank you buat Kak Jesse Thank you buat pangeran Dan mudah-mudahan podcast ini Siapapun yang mendengarkan Bisa Terinspirasi Buat keluarga-keluarga Masih banyak kesempatan untuk Pada akhirnya Kembali sama Tuhan Jangan lupa buat subscribe Share Juga komen Kalo kalian punya Mungkin punya kasus Atau bahkan kepengen didoain Kalian bisa DM ke Instagram Raja Woli Church Dan juga bisa komen di Youtubenya langsung Gitu Breath Talk episode kali ini Cukup sekian Dan Tuhan Yesus Memberkati God bless you Kampakati Terima kasih Terima kasih.